Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merah bahaya, malapetaka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin Ya Rabbal Alamin Oke guys, bagaimana kabarnya? Sehat semua kan? Gimana covid-19 yang ada di Malaysia? Semoga segera pulih Dan ya ada lagi varian-varian baru yang bermunculan guys Sebenarnya saya juga gak mengerti gitu Kenapa mesti ada varian-varian barunya? Ini kalau ketemu orang yang nyebar, ini harus dibunuh kayaknya Allahu Akbar Ya itulah fitnah akhir zaman dan cobaan-cobaan di akhir zaman Yang Allahu Akbar Mungkin ini peringatan dari Allah SWT Agar kita senantiasa ingat kepada Allah SWT Mendekatkan diri kepada Allah SWT Semoga dengan covid-19 ini Ada hikmah yang besar dibalik semua pandemi Allahu Akbar Semoga gak naik guys Semoga gak naik Biasanya akhir tahun ini kan liburan ya kan Liburan akhir tahun Dan semua pada pulang Semoga tidak naik kasusnya Tapi kalau naik gak ngerti harus apa kita Memang tetap harus prokes Allah SWT Kita berdoa agar supaya covid-19 ini Bisa hilang Bisa kembali normal lagi kita Dan bisa Ya yang dari Malaysia ke Indonesia Dari Indonesia juga ke Malaysia Oke disini ada sebuah rekesan daripada kawan-kawan sekalian Yaitu Ustadz Awni Muhammad Apakah sebenarnya Yang dimakan oleh Nabi Adam Apakah buah hulti atau buah lain Jadi langsung saja kita upload videonya Let's go Secara ringkas gambaran awal Tentang Iblis dan Adam Allah dan Rakam Seawal-awal surah Al-Baqam Walaupun di sana Sememangnya kalau kita memperhatikan Mana-mana kita tafsir sekalipun Sama ada tafsir period mutafat ini Ataupun period pertengahan Ataupun period mutafirin Bahkan tafsir-tafsir yang lahir Daripada ulama-ulama modernis Yang kita panggil sebagai Ulama-ulama kontemporari pada hari ini Sememangnya banyak Berlaku pandangan pendapat Ataupun filaf Di kalangan ulama-ulama Islam Berkaitan dengan kisah Yang dibaparkan oleh Allah Berkenaan dengan Nabi Adam Iblis dan juga Allah Pada malam ini Secara ringkas lah Walaupun kita nampak cerita itu pendek Walaupun kita nampak cerita itu ringkas Tapi bila kita buka kitab-kitab tafsir tadi Terlampau banyak perbahasan-perbahasan Yang berkaitan dengan penispaan pada kisah Yang dipaparkan oleh Allah tadi Antaranya yang paling awal Berlaku khilaf di kalangan ulama ialah Tentang penentuan Terhadap level yang diberikan oleh Allah SWT Kepada Nabi Adam Ada sebahagian ulama yang menganggap bahawa kelebihan Adam ini Ialah kerana dia manusia pertama yang diciptakan dan dijadikan oleh Allah Di samping pangkat ke Nabi Yang pertama ini Dia kata Nabi Adam ini Dia lebihkan Allah Sebab dia yang first Dia yang mula-mula dijadikan Allah Kemudian Allah bagi pangkat Nabi Tanpa dia kata Nabi Adam ini Di samping pangkat osu Cukup terhenti pada pangkat Nabi semata-mata Malakala yang kedua Kelebihan Allah pada Adam ini Kerana manusia pertama yang dijadikan oleh Allah Di samping pangkat Nabi Nabi Rasul Yang dikurniakan oleh Allah kepada Adam Walaubagaimanapun Bila kita melihat dan meneliti Dalil-dalil Hunjang-hunjang dan bukti yang dipaparkan Sebagai contoh ada hadis Dalam aliran yang pertama Tadi pendapat mereka menyebut Nabi Al-Mukhalla Nabi yang berkata-kata Di hadapan Allah SWT Berkemungkinan sejarah harfi Yang bila disebut Nabi Mereka menganggap Adam ini Cuma kelebihannya manusia pertama Dan cuma berpangkat Nabi Tidak Rasul Tambahan pula Kalau kita lihat dalam hadis Burkhari Kalau kita lihat dalam hadis Muslim Berkaitan dengan hadis Di bawah Ayu Syafara Disebutkan bahawa Rasul yang pertama itu Merujuk kepada Nabi Allah Nuh AS Bukannya merujuk kepada Nabi Allah Adam Walaupun begitu Bila kita memperhatikan pendapat yang kedua Sememangnya mereka juga mempunyai Dalil-dalil tertentu Sama ada daripada hadis Serta hubungan-hubungan dan sokongan yang lain Bagaimana dengan pendapat yang kedua Yang mengatakan Adam The first man yang diciptakan oleh Allah Dikurniakan pakat Nabi Malah lebih jauh Dikurniakan pakat Rasul Sebenarnya ada dalil yang jelas disebutkan Rasulullah Haddasana salama bin Fadu Telah meruwi yang bernama Salam bin Fadu Dia mengambil periwayatan ini daripada Mika'il Bukannya Mika'il malaikat Kebetulan nama orang itu Mika'il Mika'il mengambil periwayatan daripada Lais Lais mengambil periwayatan daripada Ibrahim Al-Tailu Ibrahim Al-Tailu mengambil periwayatan daripada Bapaknya Disebut Al-Abihi Tapi tidak disebutkan nama Bapaknya Kemudian daripada sahabat besar Nabi Abidza Al-Lafari Dalam konteks ini Sebenarnya Abidza lebih awal Bertanyakan kepada Rasulullah S.A.W. Berkenaan Nabi Adam Adakah Adam ini Cuma seorang lelaki yang pertama Dijadikan oleh Allah Nabi Ataupun lebih jauh daripada itu Nabi atau Rafa Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Ar-ra'ayta Adam An-Nabi yang kan Bagaimana pendapatmu Wahai Rasulullah Berkenaan dengan Nabi Adam Adakah dia seorang Nabi? Abidza Al-Dakhan Ya Rasulullah Pendapat kamu tentang Adam Adakah dia seorang Nabi? Lelaki Rasulullah Menjawab Nabi yang Rasulullah Benar Dia seorang Nabi Bahkan seorang Rasul Kallamahullah Ukibat Dan sesungguhnya Nabi Adam ini Pernah berkata Secara direct Terus terang Di hadapan Allah S.W.T Mengambil dalil Uskun Antawadzawudukal Jannah Tinggallah kamu bersama Dengan pasangan kamu Isteri kamu Harul Itu antara Secara ringkas Perbahasan pertama Khilaf yang lain Ialah tentang Dijadikan dan Diciptakan Adam ini Oleh Allah Bilami Atau Di bumi Kalau kita rasa pelik Orang yang mempersoalkan Persoalan ini Tapi ini Jadi Perbahasan Terutama dengan Pandangan Pandangan Ulama Contemporary Seperti Syir Al-Marami Syir Mustafa Al-Marami Dalam taffir Dia taffir Marami Dengan Ulama Ulama Silam Allah Kira Allah Buat Nabi Adam ini Dilangi Ataupun Di bumi Panjang Perbahasan Dia Yang kedua Yang ketiga Bila Allah Dah jadikan Nabi Adam Kemudian Minta Iblis Disujud Pada Nabi Adam Kontek Semasa Allah Berbicara Dengan Mereka Semua Dalam Syurga Kontek Dia Di luar Daripada Syurga Juga Dibahaskan Mungkin Kita Hari ini Tak terfikir Sejauh Itu Tapi Ulama Berfikir Yang mana Allah Subuh Iblis Suju Pada Adam Kontek Berlaku Dalam Syurga Di luar Kontek Syurga Yang Ketiga Yang Keempat Syurga Syurga Yang Dikatakan Ditempati Adam Dan Isterinya Duduk Di Lani Keduduk Di Bumi Juga Jadi Perbahasan Yang Kelima Sebelum Allah Jadikan Hawa Dia Jadikan Hawa Baru Baru Suruh Adam Masuk Dalam Surga Ataupun Adam Masuk Surga Baru Waktu Adam Dalam Surga Baru Buah Hawa Dalam Surga Itu Juga Jadi Perbahasan Bahkan Lebih Jauh Buah Yang Terlarang Yang Disebut Syajarah Al-Khut Itu pun Duk Bahan Lagi Buah Ini Buah Apa Kalau Kita Perhati Dalam Tafsir Ibnu Qasir Sebagai Contoh Ada Lima Pendapat Yang Paling Banyak Mengatakan Buah Buah Anggur Nak Kata Apa Pandangan Ulama Buah Anggur Yang Kedua Ada Kata Buah Gandum Orang Tak Terpikir Nak Kata Buah Gandum Tapi Bila Tengok Kepada Penjelasan Tafsir Jangan Kita Bandingkan Macam Gandum Kita Hari Ini Kalau Kita Tengok Kupuk Gandum Hari Ini Rasa Terliuk Kalau Orang Larang Pun makan Rasa Seolah Orang Macam Tak Terliuk Tapi Bila Tengok Bahasan Dia Sebijik Gandum Sama Besar Dengan Dua Poha Sapi Sama Besar Dengan Dua Poha Dempua Itu Rasa Pelik Tidak Kalau Sebijik Gandum Sama Besar Dengan Dua Poha Dempua Mungkin Rasa Tertarik Dan Rasa Pelik Yang Ketiga Ada Kata Pokok Apa Pokok Kurma Pandangan Yang Kempat Pandangan Yang Kelima Tidak Menetapkan Dan Dinesbahkan Atas Nama Tapi Siapa Yang Makan Kewah Dia Akan Berhadar Akan Keluar Angin Akan Keluar Bentuk Dari Pukul Ini Perbahasan Ulama Yang Dikutarakan Boleh Iman Ibn Kassir Tetapi Secara Jujur Kita Hak Lemah Dari Ilmu Dan Iman Kadang Tertanya Tanya Pasal Apa Ulama Ulama Ni Boleh Berbahas Ataupun Berhilaf Tentang Nama Nama Sedangkan Allah Tak Seput Dalam Ayat Quran Allah Tak Seput Dalam Ayat Quran Ada Allah Sebut Apa Maksudnya Untuk Menetapkan Dan Menisbahkan Buah Ini Ulama Ambil Daripada Mana Kita Parti Juga Hadis Hadis Tapi Kebanyakan Periwayatan Periwayatan Ini Adalah Bersandarkan Kepada Kau Daripada Sahabat Sahabat Semata Tetapi Rumusan Yang Ibn Qasir Bagi Cukup Best Ibn Qasir Sebut Apa Dia Kata Benda Ini Sebenarnya Kurang Memberi Manfaat Kepada Kita Untuk Kita Sembang Untuk Kita Bicarakan Dengan Dengan Bahasa Sebut 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 Hal Hal Tentang Manusia Yang Melakukan Kesilapan Kemudian Bertawab Dari Salah Satu Fikir Ada Manusia Yang Congkak Yang Congkak Yang Takabur Yang Sombong Kemudian Berjanji Nak Panjang Umur Nak Menyesatkan Ambil Sisi Itu Sebagai Iktibar Sebagai Pengajaran Walaubagaimanapun Benda Ini Dah Disebut Dalam Kitab Kitab Tafsir Kita Baca Dan Kita Kongsi Pandangan Pandangan Serta Periwayatan Periwayatan Tadi Sebagai Seperti Oke Guys Dah selesai Videonya So Itulah Tadi Apa Sebenarnya Apakah Nabi Adam Diciptakan Di Bumi Atau Di Surga Allah Atau Nabi Adam Diciptakan Terlebih dahulu Baru Sitihawa Dan Itu Memang Dari Pembahasan Daripada Ulama Dan Kita Tidak Sampai Kesitu Dan Ustaz Awni Muhammad Juga Menyebutkan Bahwasannya Buah Kuldi Itu Seperti Anggur Gandum Buah Tin Dan Lain Sebagainya Tetapi Allahu Akbar Kita Belum Sampai Imbu Kesitu Dan Ustaz Awni Juga Belum Menjelaskan Secara Rinci Sehingga Kita Masih Ada Timbul Tanda Tanya Seperti Itu Dan Memang Kalau Kita Sebagai Masyarakat Awam Memperbincangkan Masalah Hal-hal Seperti Ini Yang Memang Tidak Ada Manfaatnya Bagi Kita Dan Tidak Ada Mudaratnya Bagi Kita Kalau Kita Tidak Tau Maka Sebaiknya Kita Hanya Mendengarkan Daripada Perkataan Perkataan Ulama Dan Terima kasih Seusat Auni Yang Sudah Memberikan Pencerahan Kepada Kita Apakah Sebenarnya Buah Kulde Itu Dan Menjadi Tanda Tanya Kepada Kita Seperti Apa Dan Seperti Itu Tapi Disebutkan Ada Yang Seperti Anggur Tadi Ada Yang Seperti Gandum Ada Yang Seperti Buah Tin Dan Ada Juga Yang Apabila Kita Memakan Buah Ini Maka Keluarlah Sendawa Dan Kentut Seperti Terima Terima kasih Sudah Menonton Video Ini Semoga Bermanfaat Semoga Kita Semua Termasuk Orang-orang Yang Senantiasa Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dibimbing Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ke Jalan Yang Lurus Ke Jalan Yang Benar Ihdinas Surat Al Mustaqim Jalan Yang Diritoi Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Semoga Kita Termasuk Orang-orang Juga Yang Senantiasa Cinta Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Mengamalkan Sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Terima kasih Apabila Ada salah Kata Mohon Dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sallallahu Sallallahu